hai hai oke ketemu lagi di mesin jahit buah kali ini saya akan mencoba untuk membongkar bodi mesin untuk kita service maintenance apa bulanan ya nih biasanya dilakukan pada lima bulan sekali sebenarnya atau kalau memang intens pemakaiannya bisa di tiga bulan sekali saya akan coba perlihatkan bagaimana caranya membongkar bodi mesin jahit Singer simpel 3221 pada dasarnya jenis mesin jahit simpel ini dari tipe paling yang rendah maupun paling yang tinggi ya dari 3210 3229 3221 dan 3232 cara bongkarnya cara perawatannya sama ya pada dasarnya semuanya yang kali ini saya akan mencoba membongkar ini untuk dibersihkan untuk kita minyakkan kemudian kita pasang lagi dan kita tes jahitannya oke setelah dilepas dari pedal dinamo dalam kondisi mati bagian yang pertama yang kita buka adalah di bagian samping sini ya di cover samping menggunakan baut kembang sorry obeng kembang ini jangan sampai tercecer ya bautnya kemudian pada sisi belakang ini ya ini kita kendorin aja bautnya nanti saya zoom nah baut ini kita kendorin nggak perlu dilepas ya nah udah kemudian baut yang di bawah bagian depan ini di dalam ini di ini pun dikendorin aja kendorin aja oke lalu bagian belakang di sini ada baut 1 2 3 4 5 6 ini kita buka semua oke kita buka satu-satu ulihan yang ini ulihan yang ini kemudian yang bawah kemudian yang bawah kemudian yang begini ini buat buat yang dibelakang ini oke yang dibelakang sudah semua kemudian kita menuju ke bagian bawah ya untuk bagian bawahnya ini ada beberapa juga nanti kita buka kita buka satu-satu kemudian kita buka nah ini kita bagian ini covernya biasanya sekalian kita angkat aja oke nah kemudian kita menuju ke bagian depan mesin untuk bagian depan mesin pemutar pengaturan jarak sama pengaturan pemilihan pola jahitannya jangan lupa dibuka ini bukanya cuma ditarik gini aja ini juga ditarik kemudian kita buka pelat ini pelat sepatu ntar saya zoom dulu posisi jarumnya kita naikin ini jangan lupa dilepas biar rumit biar gak membahayakan tangan kemudian sepatunya juga kita lepas nah kalau untuk sepatu lepasnya langsung dari baut samping aja langsung dari baut samping cari dia pakai obeng plus eh obeng min sorry ini puternya ke kiri udah ini kita pasang aja biar gak hilang bahaya ini terlalu hilang terus ratakan gigi sama dia pakai obeng min yang belakangnya juga ini kita keluarin oke kemudian skocinya kita keluarin ini bulan-bulannya sama sarangannya kita lepas yang hitam-hitamnya kita geser kanan-kiri ini tinggal tarik aja jatuh dia oke baru kita buka covernya ini nanti ada satu baut lagi yang dia adanya di dalam sini di bodi bagian depan untuk mengikat bodi bagian depan ini nanti agak diperhatiin karena menjangkau nya agak susah sih baut untuk pengikat cover yang di dalam ini oke ya kita buka bodinya bagian sini ada ada soket ada pengaitnya ada buat kancing bodi antara bodi depan bodi belakang jadi itu yang harus kita buka butuh penekanan beneran aja sih tidak perlu pakai obeng atau baut ya buat bukannya biar gak rusak maksudnya ini kayak gini-gini buat ngancing terus sama di dalam sini juga ada sorry ini buka juga nih ini tinggal diputar aja ada peri nyangkapi biar gak munci diharapkan pulang-pulangnya seperti ini ini juga dia ada buat munci jadi si antara bodi depan sama belakang dia saling berkaitan jadi agak di di biar gak terlalu dipaksa gitu ya jadi gak rusak nanti ini bodinya nah ini buat pengancing pengancing ini ini buat pengancing disini juga ada buat pengancing jadi hati-hati pantah ya cara buka bodinya ini hati-hati sekarang kita buka bodi depannya nah di dalam ini ya di dalam ini nanti bautnya yang harus kita buka ada satu lagi baut untuk pengikat bodi nanti saya saya zoom videonya ya nah itu ya murnya ya sorry bautnya ya tuh nah ini bautnya nih bautnya buat ini yang nanti yang dibuka ya oke nanti obengnya obengnya ambil yang panjangan masuknya lewat lubang ini lurus sampai ketemu bautnya itu sampai ketemu baut yang itu yang dibawah oke ya sampai sini udah oke nanti kita lanjutin lagi untuk buka di bagian depannya ini jenis baut body yang di dalam tadi hati-hati ketukar untuk jenis baut yang menempel di bodinya di fibernya itu jenisnya baut-baut kasar ya hati-hati jangan jangan sampai nanti keluar jangan dikasih baut yang halus deratnya nih dia harus derat yang kasar ya jangan sampai kebalik udah kita buka bodi bagian depannya ini kita buka dulu ini bisa dicuci juga jadi ya bodinya biar lebih menghilat oke ini bagian depannya nanti kalau mau lebih menghilat lebih tingglong tinggal disabunin kita cuci ini bagian dalam mesin jahit singer tipe simple seperti inilah dalamnya baik itu simple yang 3210 3221 atau 3229 bahkan 3232 ini jenisnya seperti ini dalamannya yang membedakan itu pola jahitan terus dia kalau yang paling tinggi levelnya kayak 3229 sama 3223 dia ada pengaturan lebar siksak dan dia ada otomatis buat masukin benangnya oke bagian-bagian apa aja nanti yang akan kita bersihkan kemudian kita minyakin biar lebih lancar saksikan terus video selanjutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati